Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi ke dimatakuliah TIK atau ICP sekarang kita lanjut pada tutorial CorelDRAW yang kedua nah setelah kalian download dan install aplikasi CorelDRAWnya lalu silahkan kalian klik dua kali icon yang ada di desktop kalian lalu akan muncul tampilan seperti ini nah disini ada tombol tombol plus disini bawahnya ada nama new dokumen dan langkah selautnya yaitu kita klik tombol new dokumen ini nah disini nanti akan muncul jendela create a new document nah disini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih yang pertama nama-nama bisa kita ubah contohnya seperti saya akan memberi nama Corel belajar CorelDRAW oke baik lalu disini presetnya kita custom saja sudah tidak usah diubah lalu number of page terserah kalau mau bikin berapa saya menggunakan satu saja lalu warna dasar yang kita pilih saya menggunakan RGB karena disini akan sangat cocok untuk layar screen ketika kalian memilihkan CMGK maka disini kalian akan lebih mudah dalam pengerjaan jika kalian mengerjakan desain percetakan lalu untuk dimensi ukuran kertasnya kalian pilih bisa pilih disini ada banyak pilihan saya menggunakan A3 extension karena disini adalah standar untuk membuat poster lalu ukurannya nanti akan menyesuaikan lalu orientasinya kita bikin yang vertikal saja resolusi tetap 300 oke lalu kita oke nah akan muncul tampilan seperti ini ini adalah tampilan CorelDRAW nya ya dan disini banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalamnya oke kan saya jelaskan satu persatu disini ada title bar title bar ini mengindikasikan bahwa kita menggunakan dokumen yang sedang aktif sekarang nah hanya menggunakan dokumen yang aktif belajar CorelDRAW saja disini akan muncul tulisan atau nama dokumen kalian nah lalu di bawahnya ini ada menu bar nah disini menu bar ini adalah menu yang mempunyai fungsinya masing-masing dan dikategorikan satu file yang kedua edit lalu view layout object effect bitmap text table tools window dan help nah disini masing-masing menu ini mempunyai fungsinya masing-masing file ini berfungsi untuk membuat dokumen menyimpan dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dokumen lalu edit ini berfungsi untuk mengatur objek atau mengatur objek yang kita masukkan undo redo repeat cut copy dan lain sebagainya lalu view ini ini berfungsi berkaitan dengan tampilan layout disini berkaitan dengan layout daripada dari pada objek yang atau bagian yang kalian kerjakan ada insert page duplicate page screen name page lalu ada objek ini kalian bisa mengatur objeknya lalu efek ini berkaitan dengan efek-efek yang diberikan pada objek lalu bitmap ini berfungsi untuk mengedit atau mengatur gambar berjenis bitmap low text ini berkaitan dengan editing text low table ini menyebabkan table dan lain sebagainya tools disini adalah tools dari tampilan disini lalu window nah disini nanti kalian bisa atur bentuk jendelanya window nya dan help ini bantuan ketika kalian punya hal atau masalah yang ada di coreldraw nah selain itu disini ada yang namanya toolbar standar nah toolbar standar ini adalah tools-tools yang sebenarnya ada dalam menu tadi hanya dikeluarkan agar memudahkan pengguna untuk menggunakannya ini contohnya ada new document open save dan lain sebagainya lalu di bawahnya ada property bar property bar ini berfungsi untuk mengetahui property objek maupun page area yang kalian gunakan sekarang yang tengah kalian gunakan oke lalu disini disamping kiri layar disini ada toolbox toolbox ini mempunyai banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membuat dan mengubah objek nah disini akan saya jelaskan nanti di sebelah sini ada color palette color palette ini berfungsi untuk memberikan warna pada objek lalu disini ada work area work area itu keseluruhan dari area yang bisa kita gunakan untuk mengedit lalu disini ada page area page area ini fungsinya khusus untuk objek-objek yang nantinya akan ditampilkan saja oke lalu di paling bawah disini ini ada status bar status bar ini mempunyai fungsi status yang sedang kalian kerjakan misalkan kalian sedang membuat objek dan sebagainya nanti akan muncul disini nah di sebelah kanan disini ini ada fill warna dan fill outline jadi status dari warna pada objek dan warna outline pada objek oke baik kita lanjut ke toolbox ya tadi yang sebelumnya akan saya jelaskan nah disini ada yang namanya pick tools pick tools ini berfungsi untuk memindah objek memutar objek lalu mengganti bentuk objek lalu di bawahnya ada shape tool shape tool ini berfungsi untuk merubah bentuk objek dengan efek-efek tertentu oke lalu disini ada crop tool crop tool itu disini juga ada subtoolnya sama seperti pada shape tool dan pick tool tadi masing-masing mempunyai subtoolnya disini ada crop ada knife virtualized model dan eraser nah disini fungsinya pada dasarnya untuk menghapus atau memotong objek nah disini ada zoom dan pen disini berfungsi untuk memperbesar memperkecil objek lalu hanya tampilannya saja ya menggeser atau merubah besar kecilnya objek lalu disini ada free hand tools dan punya submenu yang lainnya nah disini fungsinya untuk membuat garis lalu disini ada artistic media disini membuat efek garis jadi garis nanti punya efek tersendiri ya disini ada rectangle tools nanti bisa membuat kotak objek bentuk kotak lalu disini ada ellipse kita membuat objek berbentuk ellipse lalu disini ada polygon tools yang punya subtools juga ini membuat objek dan bisa memilih objek yang sudah tersedia lalu disini text tool ini bisa untuk membuat tulisan atau mengetik dan disini juga ada table disini menginsert table atau menyisipkan table disini ada parallel dimension disini untuk mengatur outline garis ya lalu disini ada connector disini adalah untuk menggabungkan beberapa garis maupun objek ada disini ada tools yang bersihkan efek-efek untuk objek disini ada efek bayangan efek kontur efek blend efek distorsi efek envelope efek extrude dan block shadow lalu di bawahnya disini ada transparansi tool disini berfungsi untuk memberikan efek transparan pada objek disini ada yang di bawahnya ada color airdrop dan atribut airdrop ini untuk mengambil warna dari objek lain lalu disini ada field interactive field ataupun smart field dan mesh field ini untuk memberikan warna pada objek secara manual ok baik baik selanjutnya kita akan belajar untuk membuat sebuah objek dan kita akan belajar bagaimana mengubah objek memutar objek dan lain sebagainya oke sekarang pertama-tama saya akan membuat objek misalkan saya memilih rectangle tool atau membuat kotak kita bisa membuat objek kotak disini oke lalu kita coba lagi untuk membuat objek bulat ellipse walaupun tidak buntar sempurna kalau kita bentuk poligon juga nah untuk poligon ini kita bisa atur sudutnya ya mau berapa sudut oke sekarang kita sudah punya objek ya nah disini fungsi dari pictures ini kita bisa klik objek tersebut atau objek yang diinginkan kita klik lalu akan muncul indikator aktif nah ketika muncul indikator aktif ini objek ini bisa kita pindahkan bisa kita gerakan bisa kita ubah bentuknya jadi kotak yang lainnya maksudnya oke selain itu bisa kita klik lagi kita bisa memutar objek oke ini agak bering oke baik nah mas saya ingin membuat objek yang lurus atau presisi misalkan oke kita bisa membuat objek yang misalkan saya ingin membuat kotak persegi sama sisi ya oke kalau begini kalau kita langsung klik tahan lalu kita tarik objek ini akan misalkan dengan kursor anda tetapi kita bisa membuat kotak persis atau sama sisi dengan cara kalian tahan tombol control nah disini walaupun kursor kalian kemana-mana ketika kalian tarik objek ini akan tetap menjadi kotak sama sisi oke begitu ya jangan lupa tekan tombol ctrl lalu lepaskan oke sudah jadi objek yang presisi maksudnya sama sisi baik begitu pun dengan yang bulat kita tahan ctrl menjadi bulat sempurna dan untuk objek yang lain kita bisa membuat objeknya presisi oke nah setelah kita bisa buat objek oh ini saya hapus dulu kita bisa menghapus objek tadi dengan cara klik delete pada keyboard kalian oke nah sekarang setelah kita bisa buat objek kita bisa memberikan warna pada objek nah contohnya misalkan saya klik dulu yang ini ingat di pick tools kita klik nah kalau udah klik kita bisa memberikan warna sekarang saya akan memberikan warna hijau oke lalu disini saya akan memberikan warna kuning bisa memberikan warna biru oke nah itu kita bisa memberikan warna pada objek dengan menggunakan color palette disini tidak hanya ini warnanya tapi kalian bisa extend pilihan warnanya bisa ada banyak selain ini kita juga bisa mengatur warna secara manual misalkan ya ini warna biasa hijau tua kita akan ganti warna hijau agak mudah kita bisa klik objek tersebut lalu kita pilih fill disini di status bar kita klik dua kali akan muncul jendela seperti ini nah kita bisa mengatur lagi warnanya jadi disini nanti akan kita lihat perbedaan warna yang awal sama yang akan kita berikan oke jadi hijau tua sekarang saya ingin ganti hijau yang agak mudah kalian bisa atur disini juga ada kalian bisa ganti warna juga hijau kuning maupun yang lainnya oke setelah kita atur lalu kita oke nah warna sudah ganti begitu pun dengan yang lainnya baik oke saya ingin memberikan warnanya gradasi bagaimana mas oke kita bisa membuat warna gradasi misalkan saya ingin membuat warna gradasi kuning dan orange bisa kita klik objeknya lalu kita klik warna lagi oke disini ada pilihan edit warna atau edit fill ya kita bisa pilih fountain fill untuk gradasi ataupun yang lainnya disini ada vector pattern fill bitmap pattern fill lalu ada two color pattern fill texture fill dan post script fill oke kalau untuk gradasi biasa kita bisa menggunakan content fill kalau misalkan kalian ingin menambahkan warna dengan motif tertentu kita bisa menggunakan vector fill bitmap fill two color pattern fill texture fill dan post script fill baik saya akan hanya membuat gradasi biasa kuning dan orange kita klik ini klik lalu akan muncul pilihan seperti ini lalu kita bisa atur nah disini warna kuning saya ingin gradasi dengan orange nah gradasinya ini bisa bentuknya kanan kiri gini ya ataupun membulat jadi yang tengah nanti yang warna orange terus luarnya putih ataupun yang lainnya kita bisa ada pilihan disini saya pilih yang elliptical fontain fill oke lalu untuk memilih warna yang pertama yaitu ini kuning ya sudah kuning ya tidak akan saya ubah lalu untuk orange nya kita bisa klik yang samping kanannya oke lalu kita pilih warna orange oke kita pilih sama seperti yang sebelumnya kita pilih warna orange yang anda inginkan misalkan oh belum ini bukan orange kita atur juga orange nya ya oke kita sudah warna orange lalu kita klik di luar saja lalu kita klik oke nah disini warnanya sudah jadi gradasi oke lalu setelah itu kita sebenarnya bisa juga menghapus outline nya ini misalkan pengen menghapus outline atau menambah outline kita bisa menggunakan cara kita di status bar sama kita klik misalkan saya ingin mengganti yang bulat ya menghilangkan outline nya atau mengganti warna outline nya oh saat ini saya akan menghilangkan saja saya klik dua kali gambar pen ada disini ya outline lalu untuk menggantinya mengganti warna kita tinggal pilih color lalu untuk menghilangkannya kita bisa pilih atau mempertebal garisnya misalkan saya pertama hilangkan dulu garisnya hilang ya garisnya lalu misalkan saya ingin menebalkan garisnya kalian bisa pilih mau ketebalan berapa saja misalkan ketebalan 3 oke ketebalan garisnya menjadi 3 oke ataupun ketebalan nya menjadi 8 oke 8 points oke atau mengubah style garisnya disini ada style garisnya mau yang putus-putus atau yang menyambung atau putus-nyambung baik seperti itu oke saya ingin menghilangkan garisnya saja coba sama nah garisnya hilang lalu kalian bisa klik oke oke sudah hilang garisnya oke setelah kita membuat objek mengwarna objek dan membuat efek warna pada objek sekarang saya akan sedikit mengenalkan tools yang lainnya yaitu transparansi tools nah transparansi tools ini akan membuat objek menjadi berwarna transparan atau ada efek transparan contohnya seperti ini saya klik objek lalu saya klik transparansi tools lalu akan muncul beberapa opsi disini ada uniform uniform transparansi ada fountain transparansi ada vector pattern transparansi ada bitme pattern transparansi two color pattern transparansi dan juga tekstur transparansi untuk memberikan efek transparansi secara seragam itu kalian bisa klik uniform transparansi contohnya seperti ini baik nah ini gambarnya sudah transparansi kita tinggal atur transparansinya mau berapa persen kalau misalkan semakin tinggi artinya dia semakin transparan ketika semakin rendah angkanya dia semakin transparan semakin sedikit kita atur 50 saja lalu kita coba apakah sudah transparan atau belum nah sudah ya sudah kelihatan transparansi oke ini uniform uniform transparansi nah coba kalau yang lain misalkan ini ini adalah fountain transparansi ini bisa kita berikan efek transparan menyamping ya atau dari satu sisi kita bisa atur kita bisa atur transparansinya oke ini untuk kita juga bisa atur walaupun sudah kita beri transparansi dari samping kita juga bisa atur transparan yang di sisi lainnya dengan cara kita naikkan angka di bagian warna sini nah kita juga bisa atur kalau 0 masih satu sisi itu warnanya masih warna awal ya kalau misalkan kita transparansikan kita membuat samping yang lainnya juga transparan ini adalah kombinasi ya oke lalu silahkan nanti mencoba untuk transparansi atau option transparansi yang lain ini sedikit saja untuk transparansi oke setelah kita belajar tentang transparansi ini saya akan lanjut ke video selanjutnya untuk video tutorial kurallero yang kedua ini akan saya cukupkan terima kasih telah mengikuti praktikum informasi dan komunitas teknologi youtube wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati